Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, admin aku tanggi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Lanjutan episode 606 versi ketiga, Sandria dan Jenna yang mencari rumahnya Kenshin. Tak sengaja malah diantar security. Saat sampai di belokan, Sandria dan Jenna yang menaiki mobilnya. Jadi berhenti tiba-tiba, karena terlihat mobil mewah berada di depannya. Jenna pun langsung berkata, eh Sandria mobil siapa ya itu? Kita kok pernah melihatnya sebelumnya? Sandria pun menjawabnya, iya nih Jenna aku juga merasa begitu ya. Pernah melihatnya di mana gitu? Kemudian terbaca secara tiba-tiba. Lamborghini Limited Edition, bernama Kenshin. Seketika itu juga, jantung Jenna pun berpacu dengan cepatnya. Dek-dek kan sekali jadinya. Nama Kenshin yang dicarinya. Terbaca di mobil itu. Sandria lalu berkata, eh Jenna kayaknya kita salah alamat ini. Mungkin di sini rumahnya Kenshin yang lain. Yang disebut tuan muda oleh Pak Tanaka. Pemilik dealer mobil mewah itu. Ini sih bukan Kenshin mantan sopirmu. Hanya namanya yang sama. Jenna pun menjawabnya. Iya benar Sandria gua merasa begitu. Tapi kita beruntung juga ya. Bisa melihat mobil yang mewah ini. Katanya kan hanya ada satu. Karena Limited Edition. Bagus sekali ya Sandria. Kalau gitu gua foto aja nih buat kenangan. Jenna pun mengambil handphonenya. Lalu merekam dari dalam mobilnya. Sandria pun juga sama. Ikut merekam pula. Sedang Kenshin belum turun dari mobilnya. Masih bicara dengan security. Posisinya tak terlihat dari depan. Kemudian security-nya bilang. Itu mas Kenshin orangnya. Yang sedang mencari anda. Ada dua wanita di mobil itu. Kenshin melihatnya. Belum tahu pula siapa mereka. Hingga Kenshin akhirnya turun dari mobilnya. Seketika itu juga terlihat siapa dirinya. Dan saat mereka melihat Kenshin yang di depannya. Jenna dan Sandria pun shock begitu hebatnya. Handphone mereka sampai dilepaskan bersama-sama. Hingga jatuh di bawahnya. Pandangan mereka melihat ke arah depannya. Tak percaya sekali yang dilihatnya. Ternyata dia bernama Kenshin. Orang yang sama. Yang sedang dicarinya. Sandria pun sampai berkata. Eh Jenna Jenna. Gimana ini gimana ini. Dia dia rupanya Jenna. Yang dimaksud oleh Patanaka itu. Tuan muda yang punya mobil paling mewah itu. Kok bisa-bisa begini. Dia kok menjadi sopirmu. Apa maksudnya ini Jenna? Sandria merasa dek-dek kan. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Karena melihat Kenshin. Yang begitu mengagetkan. Jenna pun belum menjawabnya. Terhenyak dan kaget sekali dirinya. Mantan sopirnya yang dianggap orang tak punya. Yang diremehkan dan direndahkan olehnya. Ternyata yang punya Lamborghini mewah. Yang dikatakan oleh Patanaka. Dan disebut sebagai Tuan Muda. Rumahnya pun ada di sini. Jenna jantungan sekali. Tak mengerti akan hal ini. Tak habis pikir akan bertemu kayak begini. Hingga Kenshin berjalan bersama security. Mendekati mobilnya Jenna dan Sandria. Mereka pun takut sekali rasanya. Sampai Jenna berkata. Eh Sandria gimana ini. Gimana ini. Gua takut sekali. Sandria temannya pun sama. Merasa ketakutan juga. Keringat dingin mereka pun keluar. Dek-dekkan sekali hatinya. Kenshin pun mendekat. Dan melihat Sandria serta Jenna. Yang berada di mobil itu. Langsung saja Kenshin bertanya. Lo ini mbaknya berdua. Kok ada di sini? Katanya mau mencari saya. Memang ada kepentingan apa ini? Kok bisa tahu rumah saya di sini? Jenna gelagapan. Sandria pun salah tingkah. Ditanya Kenshin yang tiba-tiba. Hingga Jenna menjawabnya. Oh ini ini mas saya kebetulan lewat sini. Sedang mencari teman. Temannya Sandria maksudnya. Waduh. Jenna ngeles ini kayaknya. Pura-pura cari alasan. Security-nya pun langsung berkata. Lo. Katanya tadi mbak berdua ini sedang mencari mas Kenshin ini. Katanya mas Kenshin ini temannya. Kok malah mencari yang lainnya? Kenshin pun juga berkata. Memangnya temannya mbak ini namanya siapa ya? Barangkali saya mengenalnya. Biar dicarikan oleh Pak Security. Lagian ini kan juga bukan jalan umum ya? Masa mbaknya berdua bisa masuk ke sini? Waduh-waduh Kenshin to the point sekali. Mengatakan hal seperti itu. Hingga Jenna dan Sandria makin kebingungan. Tak bisa menjawab apa yang sedang ditanyakan. Kemudian Kenshin malah berkata. Ya sudah sekalian saja. Karena mbak Jenna dan mbak Sandria sudah kesini. Mari mampir ke rumah saya. Itu rumah saya sudah dekat. Kenshin mengundang Jenna dan Sandria. Meski cewek berdua ini menjengkelkan. Kemarin memaki-maki dan menghinanya. Kenshin masih berbuat baik. Tak mengingat apa yang telah terjadi. Malah mengundang mereka. Dan diminta Kenshin seperti itu. Jenna dan Sandria pun tak ada pilihan. Daripada malu tak ada tujuan. Mereka pun akhirnya mengiakan. Dengan menjawabnya. Baik mas kita akan mampir sebentar. Kemudian Kenshin menaiki mobilnya. Berputar arah kembali pulang. Jenna dan Sandria melihatnya. Mengikuti pula dari belakang. Tak beberapa lama. Hanya sebentar saja. Kenshin berhenti. Sandria dan Jenna pun dibuat terperangah. Melihat bangunan rumah yang begitu megahnya. Bahkan yang dilihatnya ini. Tak pernah dijumpai sebelumnya. Kenshin pun menghampiri. Lalu bicara pada keduanya. Ayo mbak mari silahkan masuk. Jangan khawatir di dalam banyak orang. Jadi semua akan aman. Pintu gerbang pun dibuka dari dalam. Terlihat langsung halaman yang begitu luasnya. Mobil Kenshin pun berjalan. Begitu pula dengan mobilnya Jenna. Jenna dan Sandria jadi terpanah melihatnya. Melihat rumah ini yang begitu besarnya. Jenna makin ciut nyalinya. Tak percaya diri tiba-tiba. Begitu pula dengan Sandria. Yang hatinya makin tak enak sekali. Niatnya diajak Jenna untuk menyelidiki. Menyelidiki Kenshin yang dianggap pria yang tak baik. Malah menemui seperti ini. Bahkan Sandria membanding-bandingkan segala. Rumah cowoknya rega, yang paling besar di perumahan tempatnya. Tak ada apa-apanya, dengan rumah yang didatanginya saat ini. Rumahnya cowok ini, yang pernah kerja jadi sopirnya Jenna. Lebih megah dan mewah sekali. Jenna dan Sandria duduk bersama. Kemudian hidangan pun datang. Mereka disuruh makan. Oleh pegawai rumahnya Kenshin. Ayo mbak sekalian silahkan dinikmati hidangannya dulu. Tuan muda masih ada di belakang. Sebentar lagi akan keluar. Waduh-waduh Jenna semakin gimana git cu. Dalam perasaannya membayangkan. Kenshin mantan sopirnya ini, masih single orangnya. Sandria pun sama. Berpikiran seperti itu. Makanan pun ditaruh di meja. Tempat ini sangat begitu mewahnya. Mereka berdua merasa dimanjakan. Merasa sangat dihormati. Karena semua pegawai rumah ini, tersenyum-senyum pada mereka. Wah-wah-wah. Jangan baper ya Jenna. Jangan baper ya Sandria. Kemudian ayahnya Kenshin, beserta mama dan adiknya datang. Masuk ke halaman parkiran. Disambut security yang berjaga. Bos besar pun dilihat oleh Jenna dan Sandria. Mereka merasa tak asing melihatnya. Jenna langsung teringat. Terkaget sekali hatinya. Bukankah yang datang ini, adalah pengusaha yang terkenal itu. Yang punya perusahaan banyak sekali. Berarti mantan sopirnya itu, adalah anaknya. Dan dia tuan muda. Klepek-klepek deh Jenna. Begitu pula juga, dengan Sandria temannya. Lalu, bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.